Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Kita sudah masuk di episode kedua di acara Abib menjawab Anak bengkel Ih anak bengkel Dan sudah masuk beberapa pertanyaan disini yang akan Abib jawab ya Yang tentunya akan banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan ya Oke langsung saja disini Bismillahirrahmanirrahim Kita akan menjawab beberapa pertanyaan disini ya Dan pertanyaan yang pertama datang dari Bambang Jutik ya Waduh namanya Bambang Jutik ya Bismillahirrahmanirrahim Abib apakah modifikasi atau custom motor itu termasuk menghambur-hamburkan uang? Nah subhanallah ya Ini pertanyaannya sungguh cerdas ya Dimana dalam beragama kita tidak dianjurkan dalam berfoya Dan pertanyaan ini sungguh menusuk langsung ya Menyangkut pertanyaan ini Antum semua jangan risau ya Karena pada dasarnya Memodifikasi motor atau mengcustom motor ini bukan semata-mata menghamburkan uang ya Tapi sebaliknya Malah bisa menghemat keuangan kalian Dan ini benar Ini benar para jemaah Ini yang jarang diketahui oleh pabrik Ini yang jarang diketahui dan dipahami oleh para istri ya Para sahabat-sahabat lain yang Di luar yang tidak begitu menyukai modifikasi ya Bahwasannya modifikasi itu bukan menghambur-hamburkan uang Tapi hakikinya malah bisa menghemat uang Nah bagaimana bisa seperti itu Saya ambil saja contoh ya Buat sahabat disini yang punya motor tigre Atau punya motor bison Atau punya motor lain Dimana kalian ingin sekali memodifikasi motor tigre kalian Contohlah seperti kalian ingin memodifikasi motor tigre kalian ini menjadi Ducati Scabler gitu ya Nah berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk Mengujudkan mimpi kalian Dimana motor tigre kalian pengen menjadi Dirubah menjadi Ducati Scabler disini Paling biayanya Gak jauh-jauh dari angka 10 juta, 20 juta, 25 juta Paling mahal ya Paling mahal disini Paling mahal itu habis 50 juta ya Itu paling mahal ya Paling mahal ya Jadi tidak menghambur-hamburkan uang sama sekali Ayo sama-sama kita korek nih Dari pada antum disini membeli motor Ducati Scabler Beneran ya Yang 62 aja disini itu harganya 240 juta Subhanallah mahal banget ya Kalian sudah bisa menghemat 200 juta ya Dengan kalian memodifikasi motor tigre kalian Menjadi Ducati Scabler ya 200 juta kalian bisa menghemat ya Apalagi kalau urban enduro ya Ini harganya dua kali lipat Malah disini Abib liat disini harganya 416 juta ya Astagfirullahaladzim ya Mahal sekali Malah ini yang menghambur-hamburkan uang ya Ya Allah ya Malah ini yang menghambur-hamburkan uang Dengan kalian mengkustom motor Memodifikasi motor Kalian bisa mengirit dari harga Yang harusnya kalian membeli motor Ducati Scabler Dengan harga 240 juta Kalian disini bisa menghemat 200 juta Karena hanya dengan uang kurang lebih 40 juta Itu sudah sangat mahal ya Itu uang 40 juta sudah sangat mahal Dengan kalian mengeluarkan uang 40 juta Kalian sudah bisa mendapatkan motor tigre kalian Menyerupai Ducati Scabler Scabler Betul Jadi kalian disini Menghemat ya Sungguh ya Jadi bukan memfoya-foya Bukan menghambur-hamburkan semata-mata Memodifikasi motor Mengkustom motor Itu adalah ajang kita berlomba-lomba Untuk kita berhemat Jadi sisanya uang yang 200 juta itu Bisa kalian alokasikan untuk sedekah Betul ya Oke Alhamdulillah Atau mungkin bisa kalian kasih ke orang tua kalian Ke keluarga kalian Atau kalian bisa sedekahkan Terutama ke Abib juga tidak jadi masalah Mindset seperti itu yang harus dirubah ya Jadi mindset masyarakat selama ini Salah ya Yang benar adalah Memodifikasi motor itu Bukan menghamburkan uang Bukan berfoya-foya Tapi menghemat Oke Langsung masuk ke pertanyaan kedua Disini ada pertanyaan dari Sahabat kita yang lain ya Abib Gimana posisi boncengan yang benar Untuk cewek cowok yang bukan muhim Subhanallah pertanyaannya sungguh Cerdas ya Bagus disini ya Sedangkan motor konsep saya Support bit Oke Mohon pencerahannya Agar saya tidak terjerumus Dalam pergaulan yang negatif Oke Jadi pertanyaan kedua ini Dari para viewer ini Sangat syari ya Dari antem ini ya Jadi begini ya Jadi antem disini bisa mengatur Apa orang yang bonceng antem itu Jangan posisi Meluk antem Jangan Jangan posisi satu arah pandangan itu Jangan ya Atau mungkin kesamping itu juga sangat bahaya ya Kalau kesamping Posisi yang bonceng kesamping itu Kasian Dia mau megangnya mana ya Karena ini posisi Motornya miring seperti ini ya Atau menungging Takutnya Si pembonceng ini Salah pegangan ya Takutnya pegangan tongkat yang lain ya Jadi secara abid disini ya Harusnya posisi Saling membelakangi Gitu ya Saling membelakangi Jadi Punggung bertemu dengan Punggung Jadi aman ya Jadi aman Nah pegangannya gimana Nah mudah ya Karena di motor juga pasti ada behal Atau bisa Pegangan ke sepakur ya Ke buntut motor Itu bagus ya Jadi pegangannya ke buntut motor Nah Si pengendara ini bisa bebas Tanpa terbebani oleh peboceng Di belakang Begitu ya Dan ini benar-benar Sesuai dengan tuntunan ya Jadi Tidak Bersentuhan gitu ya Palingnya sedikit senggolan Antara pantat Bersemu dengan pantat Begitu ya Karena memang Produsen motor support ini Belum Mengaplikasikan Konsep syari Di produk-produk mereka ya Jadi semoga ini bisa menjadi Pertimbangan oleh Para produsen motor ya Jadi dibikinkah Dibikinkan motor yang Syari ya Oke Pertanyaan ketiga disini ya Ini diajukan oleh Babang Telek ya Bip Gimana caranya Supaya saya Punya uang Untuk modifikasi motor Wah Sepertinya miskin orang ini ya Soalnya Saya hobi banget Modif Tapi Saya gak ada uang Caranya Cukup mudah ya Buat Antum Yang gak punya uang Tapi Antum Bergejolak hatinya Untuk memodifikasi motor Gimana caranya Antum cukup Kerja Ya Antum kerja Antum kerja Siang malam Antum tabung itu uang Antum Ya Untuk Antum Aplikasikan nanti Untuk modifikasi motor Antum Begitu Jangan kalian Santai-santai ya Generasi rebahan Jangan ya Kalian harus kerja Oke Dan kalau memang Sudah kerja Tapi ternyata Antum disini Uangnya Belum terkumpul Untuk modifikasi motor Atau mungkin Penghasilan dari Antum kerja ini Habisnya buat harian Gak bisa Antum ini Nabung Untuk modifikasi motor Cukup mudah ya Cara yang kedua Setelah Antum semua kerja Tapi belum sanggup Untuk Memenuhi keinginan Antum untuk Memodifikasi motor Ada cara kedua Yang sangat efektif Apa itu? Yaitu Sedekah Sedekah Itu sangat Diancurkan Pada saat Antum tidak memilih uang Antum tinggal Sedekah Yakinkan diri Ikhlaskan diri Untuk sedekah Sedekah kemana? Nah sedekahnya Kalian sedekahkan BPKB motor kalian Ke pegadaian Terdekat Terdekat ya Nah Lalu hasil dari uang Penggantian tersebut Bisa Antum gunakan Untuk Memodifikasi Motor Betul tidak? Betul ya? Oke Jadi Yang Abib pastikan ya Abib akan memberikan Solusi Dari setiap Pertanyaan 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 Antum ya Jadi bukan hanya Cuma Modal Bacot doang Itu tidak ya Jadi kita memberikan Solusi juga Jadi kalau Pastikan Kalau kalian Tidak Kekumpul Kumpul uang Ya sudah Sedekahkan saja BPKB motor kalian Ke pegadaian terdekat Jadi Situ ya Dan dijamin Pada saat kalian Mengikhlaskan Untuk sedekah seperti itu Aneh jamin Pasti uang akan datang Hari itu juga ya Di kesempatan itu juga Betul ya Dan terima kasih ya Para jamaah disini Yang juga mau ikut Serta dalam Memberikan pertanyaan Pertanyaan Silahkan langsung Tulis saja Di kolom komentar Yang nanti Insya Allah ya Di uploadan berikutnya Akan Abib jawab ya Dan terima kasih Sudah mengikuti Acara Abib menjawab Anak bengkel Ih Anak bengkel Oke ya Terima kasih Dan jangan lupa Untuk subscribe Tekan juga Lambang lonceng ya Karena banyak sekali Informasi penting Seputar otomotif Di channel ini Oke Seperti biasa Terima kasih Tetap berkarya Dan salam Satu asmat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton